Agung, take 2 Halo, apa kabar? Pak Cinggan, gimana berhati suara ya tadi? Ya udah, kenalan dulu dong, siapa? Umur berapa? Pekerjaannya apa? Nama aku Agung Erangga, 24 tahun Provinsi aku sebagai makeup artist Oh, oke Seorang makeup artist Iya Ada sebutan lain? Parias, maybe Bidan transit Kita sebutnya makeup artist saja Pertanyaan yang pertama, lagi sibuk apa? So far sibuknya ya, makeup Sekarang masih makeup juga? Selama pandemi sih agak berkurang ya Make up, kebanyakan koreografi Karena kan basically aku sebenarnya juga koreografi awalnya Ketakoreografi ya baru merambah ke dunia makeup artist Oh, berarti selama pandemi ini job terkurang gak? Ya, sangat Sangat, ini main job atau set job? Main job Main job? Iya Berarti duitnya lumayan dong Boleh bilang lumayan Coba ceritain dong Gimana Agung itu bisa jadi seorang makeup artist Kita kan tau, orang awam pun Mikirnya bahwa makeup artist itu identik dengan perempuan Iya Coba ceritakan latar belakang Agung bisa menjadi seorang makeup artist Karena memang Agung promisi sebagai koreografi, penari, dance Nah, daripada ya kita sewa seorang makeup artist untuk setiap perform kita makeup ya Ya, Agung berpikir bahwasannya kenapa gak Agung makeup sendiri gitu kan Belajar gitu Ya udah, dari situ awalnya sebenarnya sih Kalau dibilang profesi makeup artist itu seorang identik dengan perempuan Balik lagi sih ke mindset kita sih Pikiran kita bagaimana ya berpikir gitu ya Karena di luar kebanyakan malahan cowok jadi tukang makeup, tapi makeup artist gitu Jadi ini Agung menjadi seorang makeup artist itu berdasarkan kebutuhan pribadi berarti ya Iya Awalnya ya Itu masih inget gak acara apa? Di depan Acara perform, perform naik, tradisi Itu udah lama pernah Udah ekshibisi Ekshibisi Jadi dari situ Karena tukang riasnya gak ada, Agung coba rias sendiri Iya Iya Kemudian sampai hari ini menjadi pekerjaan tetap Karena lumayan loh Oh oke Lumayannya tuh berapa kan? Gak seberangka deh pokoknya lumayan lagi Boleh tau gak? Masih ya Oke Sebulan sebulan gitu sebulan bersih Sebulan Ada sih Ada tuh berapa? Di atas dua lah Dua Sebulan Bersih Bersih Lumayan lah ya Lumayan Di tengah pandemi gitu kan Tengah pandemi Pembuan beli paket Iya Jajan Hedon 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 Cerita dong Basic Seseorang Itu bisa dikatakan seorang Make up artist Kita gak bicara soal profesionalnya ya? Iya Betul Jadi ketika dia ingin disebut seorang make up artis itu gimana? Hmm Seorang make up artis itu harus ada karya Seiring dengan adanya karya Hmm Customer itu datang sendiri Oh Ya customer datang berdasarkan kebutuhannya Oh iya Dia memerlukan karya dari si make up artis ini Ya dia datang gitu Ada barang yang ditawarkan juga ada pembeli yang datang Oh Berarti portfolio nya biasanya dimana? Instagram Banyak sih message Gak mesti Instagram Ya bisa Kan si report ke bankan jaman banyak media sosial sekarang ya Hmm Intinya Ya marketing bisa melalui online Itu sign of line Berarti udah berapa lama gue? Aku dari 2013 Itu jadi make up artis? Iya Dari SMA 7 tahun 7 tahun ya Hehehe Itu lumayan loh Bisa dikategorikan sudah menjadi seorang profesional belum? Ada beberapa orang sih yang mengatakan bahasanya itu udah pro Tapi pagi Agung yaa Gak ada kata profesional kalo kita mau setiap harinya itu mengasah kemampuan belajar terus Kita harus mencari Kiri khasnya Gitu ya Karena seorang make up artis itu butuh ciri khas Oh ya si Pulang ciri khasnya seperti ini Oh si Agung ciri khasnya seperti ini Tergantung taste Si konsumennya gak? Iya Tergantung juga taste Ya karena kan kita Nyari suatu barang yang kita butuhkan gitu ya Nyari sebuah jasa kita perlukan Contoh Kita butuhnya A yaudah kita nyarinya A Gak mungkin cari Zed gitu kan Oh Gitu sih Hehehe Masih inget gak berapa orang yang sudah Agung make up-in selama 7 tahun Kita singkat aja per bulan itu bisa dapet berapa klien sih? Kalau dikatakan jumlah customer itu Agung Karena udah lama ya Banyak lah Ada yang dari A sampai Z Ada yang dari kecil sampai E tua Banyak Sebulannya itu bisa dapet berapa klien? Untuk sekarang ya Sekarang aja ya Hmm 10 Itu karena covid Karena covid ya Karena covid ya Kalau masih mungkin bisa 20 25 Uh jadwal bapak penuh udah mula Enggak juga Masa sih? 20 loh Gak sama kayak artis ya Hehehe Jadi kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Iya Pertanyaannya adalah Peralatannya Karena kita tahu kan Make up artis itu bukan cuma bawa badan doang Jadi peralatannya dibutuhkan itu biasanya apa aja? Ini kalau Agung pribadi sih Kosmetiknya paling utama dulu sebelum puas Contohnya? Lipstick Hmm hmm Foundation Alis Itu peralatan standar ya? Itu ya standar Kalau kita mau naik kelas lah High kelas Itu tambahannya apa aja? Lainnya Perfection Matanya Kayak sido Kalau bulu-bulu mata gitu? Hmm Bulu-bulu mata Iya itu termasuk Itu termasuk? Iya termasuk Oke Ada gak sih ikut Misalkan kayak lomba Atau mungkin Ada satu prestasi yang mungkin Orang susah untuk mendapatinnya Agung udah dapat? So far sih Apa yang Agung inginkan Sedikit demi sedikitnya itu tercapai gitu ya Hmm Kalau prestasi ya tergantung Bagaimana tanggapan orang Kalau Agung bilang itu prestasi Enggak juga gitu ya Ada gak sih pencapaian yang memang Hmm Sampai hari ini Aduh Agung belum bisa Ini nih gitu Milestone Milestone Yang memang Udah Agung bikin dari Beberapa tahun yang lalu Sampai tahun ini Belum Kesampaian gitu Ada Apa tuh? Yang beli apaan? Kalau kita bilang pengen nombron Nanti muluk-muluk kan Iya Itu sih yang pengen Sebenarnya Jadi Lebih itu dreamnya kita ya Ya Setiap orang itu kan punya impian Beda-beda gitu Ada gak sih satu event yang pengen Agung ikut Berpartisipasi lah disitu Ada sih sebenarnya event Ada sih sebenarnya event Seperti Lomba Tarias Pengatis tradisional ya Agung mimpi banget Kepingin Mengangkat Kembali ya Budaya tradisional aslinya Aceh Tapi jadi khasnya Agung gitu Karena Ya Seirih perkembangan juga Banyak juga sekarang Makeup artist tradisional itu Lari dari pakemnya gitu Lari dari pakemnya itu contohnya? Contohnya ya Seharusnya aksesoris ini Menggunakan aksesoris Yang bukan seharusnya Aksesorisnya Gitu aja Tau dulu ya Kita tahu Bahwa Agung itu pernah menjadi Juara di satu ajang Juara satu Itu ajang apa? Itu berarti Agung bertindak sebagai apa? Sebagai coach Sebagai coach yang Mengajari mereka Ya mengajari Mulai dari coach Motivasi Public speaking Apapun ilmu yang Punya Itu aku seluruhkan Oh berarti bapak Pengalaman udah Lumayan dong Sebenernya Kalau dibilang pengalaman banyak Ya Enggak banyak juga Cuma kita Berani Mempertahankan Pelajaran Dari berbagai pengalaman Yang pernah kita jalani Ya Jangan pernah takut Mencoba segala sesuatu hal Karena itu Mungkin Kelak akan jadi Ehm Apa ya Ehm Ehm A reward ya Mungkin ya Gitu Selama tujuh tahun Agung udah jadi seorang makeup artis Tentu udah makeupin banyak orang Ya betul Ada dong pengalaman-pengalaman yang memang Susah untuk dilupain Selama perjalanan karir makeup agung itu Agung pernah Make up seorang Ibu pejabat istri Bagi seorang makeup artist yang udah punya nama Make up seorang istri pejabat itu Bukan sesuatu hal yang baru ya Jadi makanan sehari-hari mungkin Tapi untuk seorang agung yang Merangkat dari nol Sampai ke atas Dipercaya Itu Achievement terbesar dari Tuhan Karena itu Merupakan cita-cita agung sebenarnya Inget Make upin Orang Tinggi Orang besar Orang yang berpengaruh lah ya Iya orang yang berpengaruh Itu Achievement terbesar dari Tuhan Itu Agung Closing statement lah ya Iya Taran agung untuk pemula itu Apa? Satu Punya commitment dulu Oke Commitment Commitment Karena tanpa commitment kita Nggak punya Istilahnya kodasi ya Commitment gitu Habis itu Usaha lebih keras Ketika kita ingin sesuatu yang Sesuai dengan keinginan kita Ya berusaha Gitu Baik Nabung Karena untuk jadi makeup artist itu Perlu budget yang besar sebenarnya Ya Gak gampang jadi seorang makeup artist Setelah itu Rajin berlatih setiap harinya Tanpa kena lelah Karena kita tahu Produk tanpa ciri kas itu Tidak akan terjual dengan baik Gitu Even Kita punya relasi pun Ya Sama aja Tidak punya ciri kas Gitu Dan yang keempat adalah Jangan bosan-bosan Eee Eee Evaluasi Apa sih kekurangan dari karya kita Lo letaknya disini-sini Gitu Lebih kesitu Dan seluruhnya itu adalah Eee Mencintai Karya kamu sendiri Karena kalau kamu nggak mencintai karya kamu sendiri Belum tentu orang bisa mencintai karya kamu sendiri Gitu Oh amazing Amazing Oh Jafri ya Jafri aja Oke Bagi kalian yang pengen makeup artist Wedding atau apapun Even Mau belajar makeup Hubungi aja kota Agung Disini Disini ya Disini 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 Gitu Kiri portfolio kalian Aku akan terima Dekat karya kalian Ajak ngopi ngopi aja lah Ya Gopi ngopi santuy Oke Thank you Untuk waktunya Maksih banyak Mungkin ada ilmu-ilmu yang bisa Eee Mereka dapatkan Di video ini Jadi Kita ucapkan terima kasih Iya Terima kasih Terima kasih juga untuk di GitHub Studio yang ingin ya, bukan sudah ya, yang ingin memberi wadah kepada para pemuda-pemuda yang ingin meng-educate banyak orang gitu ya. Karena sangat jarang ada platform yang memang di tengah COVID ini meng-educate ya gitu. Yang penting selama COVID ini kita jangan menggiring opini apapun, tetap berkontribusi, tetap produktif, walaupun kita masih bekerja di rumah aja gitu ya. Nah bagi kalian yang di rumah yang baru kenal atau bergabung, jangan lupa follow Instagramnya Digital Club Studio. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share di channel Youtubenya Digital Club Studio. Dan jangan lupa nanti kami setelah upload video, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi untuk menerima kabar terbaru dari kami. Jangan lupa juga nonton video terbaru aku. Dadah! See you, bye-bye! Bye!